Dari dua foto ini, salah satunya adalah hasil artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bisa tebak mana yang diambil fotografer manusia? Jika jawaban Anda adalah foto yang ini, Anda salah karena foto ini dihasilkan oleh mesin AI. Benar-benar saya itu benar-benar mirip gitu sama headshot yang biasa dilakukan seorang fotografer profesional di studio ya. Dan memang ketika masuk ke website itu, kita tuh memang langsung pakai jas gitu loh. Dengan mengunggah sampel foto ke aplikasi headshot pro dan membayar sekitar 600 ribu rupiah, mesin AI akan ciptakan ratusan foto headshot profesional dengan background dan pakaian yang beragam. Nampak seperti asli. Ada beberapa orang juga yang nggak sadar kalau sebenarnya foto itu foto AI gitu. Tapi bukan tanpa celah. I have a mall gitu ya, ada tai lalat yang sebenarnya nggak ada juga di foto itu gitu. Kata orang-orang, iya tai lalat ilang. Cuitan Vina di twitternya dilihat hampir 3 juta kali dan menuai beragam respon, termasuk yang mempertanyakan nasib profesi fotografer di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI. Setelah kamera ponsel yang semakin canggih, kini fotografer senior di New York, Haris Cho, mengaku pasrah dengan gempuran teknologi yang kian cepat. Mau nggak siap nggak siap, ya kita namanya fotografer ya, ya terus terang pasti kehilangan pasar. Khawatiran yang dimiliki oleh Haris juga ikut didukung oleh riset terbaru yang memperkirakan sekitar 300 juta profesi manusia kelak akan tergantikan oleh fungsi otomasi artificial intelligence. Namun, perekonomian global diperkirakan justru diuntungkan oleh artificial intelligence seperti saya, dengan penambahan produk domestik bruto per kapita dunia hingga 7 persen atau sekitar 7 triliun dolar. Diperkenalkan setidaknya pada tahun 1956, artificial intelligence sebenarnya bukan barang baru di era big data saat ini. We've actually been using AI for a really long time. When you do a Google search, you're using AI. When you use machine translation to translate between different languages, you're using AI. So, the big difference is that things are now being labeled AI. So that you feel like you're using AI. Dari New York, Randy Ucaksana, dan presenter artificial intelligence, Ali VOA.